Walaupun sambil berpuasa, sejumlah warga Jakarta tetap memilih untuk berolahraga untuk menjaga kebukaran tubuh. Menurut warga, gaya hidup sehat pun penting untuk tetap diterapkan saat berpuasa. Pemirsa berpuasa seperti tidak menyurutkan niat masyarakat untuk tetap menjaga kebugaran dengan berolahraga. Buktinya, sejak pagi tadi kami melihat adanya sejumlah masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga di tempat kami mengabarkan saat ini, yakni adalah di Banjir Kanal Timur ataupun BKT Jakarta Timur. Lantas mengapa sih warga tetap memilih untuk berolahraga di saat berpuasa? Kami akan menanyakan kepada sejumlah masyarakat di sini. Wah benar juga ternyata kawasan Banjir Kanal Timur di Jakarta Timur ini masih cukup ramai oleh warga, meskipun di tengah proses berpuasa bulan suci Ramadan. Ada yang memang tetap berolahraga, tapi ada juga yang sekedar menghabiskan waktu bersama keluarga. Seru juga sih, pagi-pagi tetap segar beraktivitas, jadi nggak ada alasan tuh lemes-lemes karena puasa. Kira-kira apa ya alasan mereka tetap beraktivitas bahkan berolahraga saat berpuasa? Saya puasa hari. Kenapa sih di saat berpuasa tetap memilih untuk berolahraga? Ya karena hari-hari saya olahraga sih, jadi kalau puasa juga tetap harus, kalau nggak nanti badan nggak enak sih saya. Ada yang membedakan nggak berolahraga di saat puasa sama di saat tidak puasa? Oh kalau puasa, saya nggak lari pagi-pagi, jadi saya cuma jalan aja balik-balik, nanti larinya pas mau buka puasa. Itu aja bedanya. Banur berpuasa? Puasa. Banur, kenapa sih tetap memilih untuk beraktivitas pagi, berolahraga, padahal kan sekarang lagi puasa nih, emang nggak capek? Enggak sih, karena kan ini kan mumpung hari libur gitu kan, terus anak minta olahraga kan, ya kita sempatin aja untuk nyenangin anak juga. Ya ini sebagai tantangan juga, karena di saat kita berpuasa, tapi untuk satu minggu atau libur kita bisa aktivitas pagi, sehingga kita tetap fit sampai sore dan kita pada waktu pagi kita masih dalam kondisi segar. Wah, yang seperti ini nih, patut ditiru ya pemirsa. Tetap semangat menjalani puasa Ramadan dengan tetap menjaga kebukaran tubuh sambil berolahraga. Semangat! Nah pemirsa memang untuk masyarakat yang ingin berolahraga ketika berpuasa, ini direkomendasikan untuk melakukan olahraga pada pagi hari, sekitar 30 menit saja dengan intensitas ringan. Namun tentunya jangan terlalu lelah juga pemirsa, jangan sampai olahraga ini membatalkan puasa kita. Dari Jakarta, Jasmir Rahmadi, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan.